Tim tangkap buron tabur Kejaksaan Agung menangkap seorang buronan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di Tulungagung. Kasih Intelijen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo mengatakan buronan berinisial AS ditangkap saat berada di rumah salah satu kerabatnya di Desa Boyolangu, Kejamatan Boyolangu pada Rabu Siang. Agung menjelaskan Aceh yang merupakan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi, Rawas Utara tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi tahun anggaran 2019-2020. Setelah ditangkap, Aceh sempat meronta-ronta dan enggan dibawa petugas. Namun setelah ditenangkan seorang wanita, tersangka kooperatif dan menurut. Setelah singgah dikejari Tulungagung untuk proses administrasi, tersangka langsung dibawa ke Kejati Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Kejari Lubuk Linggau. Sekitar jam setengah sembilan pagi, tim dari Kejaksaan Agung bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah berhasil menangkap satu orang DPO dengan inisial AS. AS ini merupakan DPO Perkara Tidak Bidana Korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan yang mana yang bersangkutan ini sebagai PNS di Sekretariat pada Bawaslu, Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah kemarin yang bersangkutan telah berhasil diamankan oleh tim tabur gabungan itu tadi di rumahnya di Jalan Muhammad Yamin, Desa Boyolamu, Kecamatan Boyolamu, Kabupaten Tulung Agung. Agung menambahkan tersangka Aceh menghilang saat proses penyidikan dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau buron sejak 1 Mei lalu. Kejaksaan Lubuk Linggau menduga tersangka terlibat dalam tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan dana hibah dari Pemkap Musi Rawas Utara kepada Bawaslu setempat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2029 sebesar 9,2 miliar rupiah. Agus Pendan, JTV Tulung Agung